untuk video kali ini saya akan mencoba mengulang tutorial sebelumnya bagaimana cara membuat animasi dari style foto ya bukan video, foto ini hingga menjadi seperti ini oke langsung aja, kita buka photoshopnya jika sudah buka photoshop workspacenya kita ubah menggunakan motion dan jika kolom motion atau timeline ini tidak keluar kita tinggal masuk ke Windows dan aktifkan timeline kemudian berikutnya kita tinggal masukkan fotonya saya pilih foto ini karena foto ini ada bentuk air yang sifatnya melengkung yang tidak lurus ke bawah dan ini akan sedikit lebih sulit dari yang sebelum-sebelumnya jadi saya menggunakan ini langsung aja drag ke dalam jika sudah masuk, kita resize menggunakan standar video HD 1080 lalu di bawah ini pilih create video timeline jangan frame animation tapi create video timeline jika sudah kita zoom dan kalau clipnya di ending clipnya kita tarik dia akan ada kotak hitam kita tarik sampai 6 detik seperti ini oke jika sudah kita duplikat layer dan ini dan seperti tadi saya bilang untuk yang sifatnya seperti ini dia tidak bisa hanya menggunakan satu layer atau diseleksi langsung seperti ini dan kita duplikat seperti yang tutorial sebelumnya tapi kita harus membagi dua karena membuat animasi ini atau pergerakan air ini kita harus melihat arah pergerakannya contoh disini air ini arahnya ke kanan bawah dan kalau kita lihat disini tidak semuanya dia bergerak ke kanan bawah di bagian tengah sini dia bergeraknya ke bawah dan di atas sini dia bergerak ke kiri bawah mungkin untuk foto ini kita bagi tiga seleksi jadi untuk yang pertama saya akan seleksi di bagian sini arahnya ke kanan bawah seperti ini ya seleksi kita sudah seleksinya ini kita klik kanan lalu pilih select handmask atau refine edge kalau di versi photoshop sebelumnya dan disini feathernya saya pilih 8 jadi feather ini buat soft edge nya jadi tidak kelihatan kaku oke lalu add mask dan klik kanan di maskinya apply layer mask lalu klik kanan lagi pilih convert to smart object lalu di timeline sini yang layer copy nya kita buka lalu kita aktifkan keyframe transform nya nanti akan keluar titik kuning seperti ini lalu geser ke kanan atau di ending clip dan kita menggunakan move tools dan aktifkan show transform control ini kita tarik berdasarkan arah pergerakan airnya jadi ke kanan bawah seperti ini kita sudah klik enter kita coba play nah dia berat kanan bawah lalu yang berikutnya sama seperti tadi kita duplikat player yang paling bawah lalu kita seleksi di bagian yang tengah ini yang arah airnya kebawah bukan ke sampingnya ini yang cari yang arah airnya kebawah lalu seperti tadi juga klik kanan di seleksinya pilih select and mask atau refine edge dan feather nya juga saya tetap sama 08 oke lalu add mask klik kanan di maskinya apply layer mask lalu klik kanan lagi pilih convert to smart object klik dan di timeline nya di layar copy 2 ini dibuka lagi kita aktifkan keyframe di transform berdua taruh di ending clip dan kita menggunakan move tools lagi dan aktifkan show transform control dan kita stretch kebawah kita transfer kebawah seperti ini saya klik enter kita preview dulu oke kita lihat arahnya udah ada yang kebawah dan ada yang ke kanan bawah tapi disini ada yang melewati batu gak masalah kita akan perbaiki nanti lalu selanjutnya layar yang ketiga kita duplikat lagi dari layar yang paling bawah tadi lalu kita seleksi lagi di bagian yang atas ini oke klik kanan lagi pilih select and mask atau refine edge dan feather nya pilih 8 oke add mask lalu klik kanan di maskinya pilih apply layer mask klik kanan lagi lalu convert to smooth object lagi dan di layar 3 copy kita buka lagi aktifkan keyframe transform lalu taruh di ending clip dan gunakan move tool aktifkan short travel control dan sekarang stretch nya ke kiri bawah seperti ini sekarang kita play seperti yang kita lihat ya disini ada yang melewati batu batu ya gunakan batunya kita akan masking itu sebelum kita masking kita harus jadikan satu grup layer yang copy tadi 3 ini caranya klik paling atas lalu tekan shift klik yang layer ketiga lalu klik kanan pilih group from layers kita namakan ini kita namakan ini misalnya water flow atau apalotas run oke lalu klik add mask dan kita brush dan disini masking warna putih berarti brush nya warna hitam kalau ingin menghapus ya lalu kita brush di tepian batu-batu yang jadi terlewati oleh airnya kita coba brush di sekitar sini dulu oke kita lihat disini tuh meski kelihatan ada hitam hitam ya kita coba geser nanti kelihatan ternyata masih ada yang melewati kita lebih halus lagi harnes nya biar kita tidak transisi tidak terlalu kaku seperti ini coba geser lagi oke seperti ini kita play nah jika kita lihat sekarang airnya sudah terlihat membelok ke kanan bawah dan mengungkum tidak lurus atau satu arah tidak ada yang ke kiri bawah ada yang di tengah bawah ada yang ke kanan bawah oke selanjutnya kalau misal kita ingin tetap menambahkan animasi di langit atau di awannya sama seperti tadi kita tinggal duplikkan layer yang paling bawah lalu kita seleksi di area awannya atau langitnya atau apanya terserah di area atas yang lebih halus sama seperti tadi klik kanan select and mask atau define edge file filternya juga saya tetap menggunakan alpha dan add mask klik kanan di mask ini apply layarnya klik kanan lagi convert to smart object dan di layer nolong backup ini aktifkan keyframe transform nya taruh di edit clip kursor nya dan pilih move tools dan aktifkan show transform control dan stretch lagi seperti ini jika sudah klik enter dan silahkan di play kita lihat atas ini akan seperti ini jika sudah sudah selesai sekarang kita hanya tinggal membuat looping nya supaya terlihat halus kalau sekarang kita lihat kan saat dia sampai di ending dia akan balik ke awal dan terlihat pengulangan supaya terlihat selalu looping secara halus kita harus membuat crossfade bagaimana caranya kita harus merender dulu project yang sekarang ini nah sekarang kita matikan dulu audionya karena kita gak butuh audio kalau disini ada panah kecil di bawah ini ini buat render video ya klik lalu untuk settingan nya size nya pilih aja berdasarkan dokumen size tetap gak perlu dirubah lagi dan tempat internetnya terserah gimana saya tetap pilih di desktop nama file yang gak usah dirubah klip render oke jika sudah selesai sekarang kita masukkan file yang barusan sudah kita render yang ini ya mp4 ke dalam Photoshop dengan membuka project baru bukan masukkan ke dalam project yang tadi jangan buat project baru tinggal drag aja tapi kita drag di area yang kosong sini jangan di atas ini jangan di atas ini jangan di atas ini jangan di atas ini sekarang layar 1 ini kita duplikat dan kita pindahkan layar 1 copy ini di atas video group seperti ini di timeline nya yang barusan kita copy harus diposisikan sejajar dengan yang sebelumnya oke sekarang kita lihat durasinya adalah 6 detik dan bagaimana pengulangan itu terjadi karena begitu sampai di ending point dia akan kembali ke starting point seperti ini itulah dia akan terlihat pengulangan yang kasar cara kita memperhalus pengulangan ini adalah dengan menempatkan posisi starting point dan ending point nya berada di tengah-tengah frame di tengah-tengah klip jadi sekarang kalau kita lihat durasi 6 detik jika kita bagi 2 adalah 3 detik jadi untuk ke frame yang atas kita jadikan ini sebagai ending dan yang bawah ini jadikan sebagai starting jadi yang atas kita potong klipnya sampai ke 3 detik dengan cara menggeser klip bagian depan ingat klip bagian depan dan yang bawah kita geser juga mencapai 3 detik tapi klip bagian endingnya bagian belakang taruh di 3 detik oke dan sekarang layer yang atas ini kita posisikan di depan dan yang bawah kita posisikan di belakang atau kita balik sekarang kalau kita lihat saat dia play dan dia sampai di ending klip dia akan balik ke awal akan terlihat halus seperti ini kita lihat dan dia balik ke awal terlihat halus nah itu karena ending dan starting point ini sekarang sudah berada di tengah-tengah kalau kita play di tengah ya kelihatan pengulangannya disitu pengulangannya ada di tengah nah supaya dia halus yang pengulangan ini kita harus buat klip ini menjadi overlap jadi dengan caranya layer yang bawah kita beser sampai ke frame ke-15 ya lalu kita buat automation dengan cara mengaktifkan keyframe opacity di layer yang paling atas di layer yang atas ini yang kita buka disini aktifkan keyframe opacity nah disini opacity masih 100% dan begitu dia sampai di ending kita rubah opacity menjadi 0 nah ingat untuk yang memberikan keyframe di ending ini jangan melewati klip yang atas ini kalau melewati klip seperti ini dia tidak aktif opasitnya jadi harus berada di endingnya di dalam klipnya seperti ini nah disini kita tinggal turunkan opacity nya 0 oke jadi kita sudah ada 2 keyframe opacity disini opacity nya 100 dan disini opacity nya 0 dan yang terjadi adalah sebenarnya dia akan otomatis fade out di layer yang atas ini seperti ini dan saat dia fade out dia akan diisi oleh layer yang bawah ini sehingga pengulangannya tidak akan terlihat kaku sekarang saya coba aktifkan yang bawah kita play kurang lebih akan sepertinya dan pengulangannya akan terlihat halus dan tidak terlihat kaku oke dengan begini berarti project kita sudah selesai tinggal kita render lagi untuk final project nya seperti tadi audio kita tidak butuh kalau kita render disini render video lalu namanya kalau saya biasanya saya namanya underscore final dan settingannya tidak di coba based on document size juga dan klik render dan project nya sudah selesai kita pilih dulu dan ini hasil yang sudah jadinya seperti ini oke jika ada pertanyaan bisa inbox saya atau chat saya di facebook aditya permana atau kunjungi instagram saya at aditya underscore k jika suka video ini silahkan klik like atau subscribe silahkan share jika memang bermanfaat dan sampai ketemu di video saya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati